Tiba-tiba sosok itu dianggap berbahaya dan tiba-tiba entah karena apa serta-merta banyak mata tertuju padanya dengan sorot mata takut sekaligus takjub. Seperti magic, seperti sosok penunggang gelombang dalam tulisan Herodotus saat bercerita tentang hebatnya pelaut Nusantara zaman pelayaran rempah kuno saat tak menunjukkan sinyal apapun sang pembawa perubahan itu seolah tiba-tiba sudah datang begitu saja di tengah mereka. Mereka terlihat takut dan kalut di sana. Bila kepentingan para pihak tak ingin tergilas tuntas singkirkan sosok itu sebelum tumbuh dan berakar. Buang jauh sebelum semua hanya akan menjadi cerita usang yang selalu berulang dan menjadi penyesalan namun sudah terlambat. Ketemu lagi di Opinita bersama saya Rini Budoyo. Demikianlah Budiman Sujat Miko hari-hari ini dilihat. Caranya hadir telah membuat orang mulai gak nyaman. Mereka merasa terancam dan maka persekongkolan pun harus segera dinisbatkan. Mereka selalu mencari hal yang selalu dihubung-hubungkan. Bila tak ada tautan dapat dikaitkan, klikbait pun tak perlu dimaknai sebagai rasa pahit. Judul sesat dalam sebuah klikbait, sebuah berita, KPK dalami proyek fiktif BUMN kontraktor Bukit Algoritma tiba-tiba ramai dibicarakan. Dalam berita itu, KPK mengendus adanya dugaan kerugian negara yang dilakukan BUMN konstruksi PT Amartakarya atau AMKA dalam mengerjakan proyek di tahun 2018 hingga 2020. Hubungan PT Amka yang adalah main kontraktor proyek Bukit Algoritma di Sukabumi Jawa Barat itu serta-merta segera dibuat tautannya. Tak hanya Bukit Algoritma disebut, nama Budiman Sujat Miko pun ditautkan secara rapi dalam sebuah narasi seolah semua adalah saling terkait. Bukit Algoritma merupakan proyek yang digagas PT Kiniku Nusa Kreasi dan PT Bintang Raya Lokal Stari. Keduanya membuat perusahaan kerjasama operasional bernama PT Kiniku Bintang Raya yang ketua pelaksananya diisi Budiman Sujat Miko, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus komisaris PT Perkebunan Nusantara V. Demikian narasi tertaut dan ditautkan yang mereka buat. Adakah hal yang salah atas narasi itu? Nggak ada, itu memang data benar dan tak ada unsur hoaks. Bukan salah Amka mau menjadi kontraktor utama proyek Bukit Algoritma. Pun demikian sebaliknya, Bukit Algoritma pilih Amka menjadi kontraktor, itu bisnis. Yang nggak beres adalah judulnya. Yang nggak masuk akal adalah cara membuat tautan dalam judul bahwa kerugian itu seolah dan cenderung mengarahkan pembaca bahwa di sana ada hal yang terkait dengan Bukit Algoritma dan Budiman Sujat Miko. Faktanya, kerugian yang diberitakan dan diderita oleh Amka adalah tahun 2018 hingga 2020. Padahal kerjasama Bukit Algoritma dan Amka baru terjadi pada 2021. Di sisi lain, proyek Bukit Algoritma adalah proyek swasta yang bukan memakai dana dari APBN. Dan maka juga bukan objek bagi KPK. Dan satu hal penting yang lain, dia yang sedang dibede KPK pada kasus Amka adalah direksi lama. Dan maka direksi itu sudah diganti. Di sinilah klik baik mereka pakai. Di sinilah para pihak yang takut dengan caranya Budiman muncul, mencari cara agar di mata banyak pihak sosok itu adalah sosok yang tidak baik, sosok yang nggak bersih dan punya catatan hukum nggak bagus. Mereka paham bahwa banyak pembaca kita senang dengan baca judul saja. Dan maka kelompok itu adalah target yang mereka sasar. Luar biasanya, mereka yang share adalah mereka yang pintar dan terdidik dengan baik. Mereka, para penyember berita itu, bukanlah orang dengan lapar belakang nggak baik, apalagi pejahat. Mereka hanya sales dengan upah. Kenapa Budiman? Ajak saja dia bicara dengan debat tentang kondisi rakyat di akar rumput, sifat-sifat lubang hitam dan fisika kuantum. Apa bedanya otoriterisme dan totaliterisme, beda kapitalisme dan sosialisme sejarah Eropa dan Amerika Utara atau Selatan? Tanya perspektifnya terkait Perang Dunia II atau Perang Dingin tentang desa-desa Indonesia dan geopolitik, tentang pendidikan dan budaya, atau manfaat rekayasa genetik untuk peradaban, dia akan fasih melayani. Berapa banyak politisi atau tokoh yang berani membicarakan ini sekaligus di depan publik? Mengambil cuitan anak kolom, dia bukan anak jenderal, bukan anak mantan presiden, bukan anak ketung parpol, bukan anak pemilik stasiun TV. Dia pengayuh sepeda yang terkadang harus memanggul sepedanya sendirian. Budiman hadir karena cantik paras jiwanya. Seperti penunggang gelombang, seperti sosok berbaju compang-camping yang tiba-tiba muncul dari balik samudera luas dengan kapal yang kondisi layarnya pun tak kalah buluk dengan pakaiannya, dia datang mengalahkan kemustahilan. Dia memang menggetarkan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton dan yang digeriskan. Terima kasih telah menonton dan menonton! Terima kasih telah menonton! Sek出来 menonton! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1